Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Adi Rani Baduy Nah di video kali ini seperti biasa ya Saya akan ke ladang dan ladangnya itu ladang jami tahun ini Nah saya akan ngecek tanaman-tanaman saya yang sudah ditanam Seperti kacang, jagung, dan liat-liat Dan sekarang saya sudah siap mau ke ladang Karena semuanya sudah siapin sama istri saya Sama Teratih Jadi saya tinggal berangkat saja Sampai ketemu di ladang nanti Dan sekarang saya mau jalan See you Nah teman-teman jadi sekarang saya sudah ada di jalan Tapi ini sawah ya Karena kan seperti kalian tahu Ladang saya itu adanya di luar Baduy Jadi deket sama sawah Nah ladang saya itu di belakang saya ini Tapi bukan sawah Dan sebentar lagi Saya sampai ke ladang Tapi dari rumah tadi Saya naik ojek Sampai ke atas sana tadi Dan ini saw yang punya sawah ini Sudah panas Karena hari ini kebetulan suasahnya panas Kayaknya Dan sekarang juga sudah Agak siang Sudah jam 8 Karena tadinya saya tidak ke sini Tidak ke ladang Itu dia di belakang Sebentar lagi sampai Jadi Nah teman-teman Jadi sekarang saya sudah ada di Saung Dan saya belum Lihat-lihat ke ladang Nanti kita bareng-bareng Lihat ke ladangnya Karena saya juga sudah kangen banget Pengen Keliling-keliling di ladang Nah sambil keliling Kita bawa Apa namanya Bobok kok ya Buat Nanti kalau ada lalapan Kita ambil Karena Sembari kita lihat-lihat Jadi kita ambil Bobok kok dulu Nah ini dia Ini ada isinya Kita taruh dulu isinya Jadi Nantikan di Ladang pasti ada Terong Terus Daun singkong Terus Lalapan-lalapan yang lainnya Jadi Kita sekarang mau ke Ladangnya Sekarang kan kita masih di saung Jadi saya mau pakai Lomar dulu Yaitu ikat kepala Jadi kita sudah siap Mau ke Ladang Lihat-lihat Lihat-lihat sambil Ambil terong Cabai Terus Daun singkong Daun tangkil Kadang-lihat Karena kan sudah lama Sudah lama banget Tidak ke Ladang Jadi Kita sekarang Mau ke Ladang Cuaca hari ini Panas banget Karena cerah banget Nah teman-teman Jadi sekarang Saya sudah ada di Saya sudah ada di Tengah-tengah Ladang Ini dia Sebelah sini ada Kebon jahe Sebelah sana ada Kebon kencur Dan di depan saya ini Ada kebon kacang Jadi ini dia Nah teman-teman Jadi ini dia Kebon kacangnya Wah Montok-montok ya Ini baru ada Buahnya Masih kecil-kecil Banget Lihat Jadi belum bisa Dipanen Ini namanya Kacang gepoy Ini agak luas ya Sampai sana Dan disana Juga ada Di bawah Kacang juga Jadi kita sekarang Mau ke bawah Karena kan Ladang saya kan Miring ya kan Jadi kita sambil Lihat-lihat Apa namanya Kebona Perkebonan kita Ini dia Ini kacang juga Ini sama Kacang gepoy Kalau di badu Namanya kacang gepoy Ini dia Ini baru Baru Ada kembang ya Ini baru timbul kembangnya Ini juga Di tengah-tengah Kebon jahe Jadi Jahe sama kacang itu Bisa disatuin Ini jahe Pokoknya disini itu Jahe Karena saya Nanam jahe tahun ini Itu satu pintau Ini dia Kita ambil terang Ini ada buahnya Lihat Kalau kalian lihat Ini Buah terang Baru dapat satu Mungkin di bawah Mungkin di bawah Masih ada Ini jahe ya Disini kebon jahe Ini masih kecil Tapi mau diambil Karena kan kita jarang Ke ladang Baru dapat dua Ini ada cabai Ini ada cabai Saya metik cabai Nanti aja Karena Saya mau lihat dulu Sambil ambil terang Nah ini dia Buah terongnya Juga ada tanaman Kucai Kalau di baru itu Ini namanya Kucai Ini Baunya kayak bawang Dan Saya itu kurang suka Banyak Banyak Ada tiga Lihat cabainya Udah banyak banget buahnya Nanti kita panen Cabai juga Begini kalau Lama enggak Ke ladang Jadi Kangan Terus pengen keliling Dan Terongnya ada yang Matang Enggak sempat Saya ambil Dan itu enggak Saya ambil ya Karena Buat Buat Bibit nanti Nanti bisa panen lagi Eh Bisa nanam lagi Jadi tahun depan Bibitnya dari Situ Lihat Sudah dapat Lumayan banyak Ini dia Jadi teman-teman Enaknya itu Berladang di Baduy itu Di suku Baduy itu Bisa nanam apa saja Karena kan Berladangnya itu Enggak kayak Di luar Jadi enggak Bukan sawah Kalau sawah kan Cuman padi doang Nah kalau di Suku Baduy ini Padinya itu Padi darat Jadi Biar sambil nanam Apa saja Jadi Apa saja bisa ditanam Kencur Terus jahe Terus Pohonannya itu Ada Kalau di Baruy itu namanya Jeng-jeng Ini pohon-pohonnya Dan ini Sejauh ini Tumbuhnya dengan baik Saya nanam Sekitar 350 Batang Kayu Jadi Nanti Kalau Udah pada Gede Kayunya Bisa dijual Terus Di Tanahnya itu Dijadikan Ladang lagi Ditanamin Padi lagi Terus Ditanamin Kayu lagi Jadi Berladang Di Sebu Baduy ini Menyenangkan Meskipun Sape Tapi Menyenangkan Karena Ya itu tadi Apa saja Bisa ditanam Nah sekarang Kita ambil Daun Tangkil Selain daun Tangkil Ada juga Daun Sehang Kalian pasti penasaran Kan daun Sehang itu Apa Jadi daun Sehang itu Semacam Lalapan Eh sayuran Itu Gak bisa Dimakan Mentah Itu harus Disayur Sayur Bening Itu enak Bisa juga Ditumis Jadi kita Nanti Ambil Daun Sehang Juga Nah sekarang Kita ambil Daun Tangkil 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 Besar Banget Pohonnya Jadi kita ambil Daun Tangkil Dulu Ini dia Teman-teman Jadi Bukoknya Sudah full Sama daun Tangkil Ya Jadi Kita harus Ke saung Dulu Untuk menaruh Daun Tangkil Segini Karena kita Mau Ngambil Apa namanya Daun Singkong Sama daun Sehang Jadi kita Harus ke saung Dulu Untuk Naruh Ini Karena ini Sudah full Banget Masih Banyak Banget Kayak Saya Sekarang Ambil Ambil Terong Dulu Baru Ke saung Ada Cucuknya Sekarangnya Ada Durinya Ini dia Dan Kebetulan Hari ini Panas Banget Jadi Sekarang Kita Ke saung Dulu Untuk Naro Daun Tangkil Saya Itu Kalau Ke ladang Tidak Besar Disaung Banyak Keliling Ngambil Apa Saja Terus Kalau Ada Jukut 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 Itu Tanaman Yang Tidak Dibut Bukan Itu Diambil Ambil Jadi Saya Kalau Keradang Itu Tidak Betah Banyak Bisa Sekarang Kita Mau Saung Dulu Untuk Naro Ini Setelah Itu Kita Ambil Ah Daun Singkong Sama Daud Sehang Nanti Kita Masak Daun Tangkil Di Sahu Untuk Makan Siang Ini Dia Daun Tangkil Dan Kita Taruh Aja Di Surung Surung Bersih Nanti Kita Masak Daun Tangkil Karena Di Ladang Masih Banyak Jadi Untuk Dibap Pulang Kita Ambil Lagi Aja Nanti Jadi Ini Buat Dimakan Di Saung Nanti Buat Makan Siang Jadi Kita Sekarang Ambil Daun Singkong Sama Daun Sahang Nah Teman Teman Setelah Saya Naruh Daun Tangkil Sekarang Saya Mau Ambil Daun Apa Namanya Daun Sahang Sama Daun Singkong Sekarang Saya Udah Di Tengahan Di Ladang Saya Menuju Daun Sahang Dulu Daun Sahang Itu Ada Getahnya Manis Banget Kalau Disayur Ini Dia Di Bawah Di Belakang Saya Udah Deket Karena Lumayan Deket Juga Dari Sahang Ini Dia Teman Teman Nah Jadi Ini Dia Teman Teman Daun Sahang Dan Kita Ambil Yang Mudah Aja Seperti Ini Kita Ambil Yang Mudah Aja Karena Kalau Yang Tua Itu Alot Jadi Nggak Enak Ini Ada Getah Nya Lihat Getah Tapi Ini Nggak Getah Nya Itu Nggak Nempel Jadi Aman Dicuci Dicuci Juga Bersih Banyak Banyak Karena Ini Saya Biarin Tumbuh Waktu Ada Padinya Ini Nggak Saya Tebang Karena Saya Suka Banyak Sama Sayur Daun Sang Ini Dan Sedikit Informasi Ya Buat Ibu Ibu Yang Menyusui Ini Juga Kalau Kurang Subur Asinya Ini Juga Bisa Untuk Penambah Asi Jadi Sayur Daun Sang Ini Kalau Di Suku Bada Itu Buat Kalau Yang Menyusui Buat Penambah Asi Kalau Kurang Subur Dan Saya Rasa Daun Sang Sudah Dapat Banyak Sekarang Tinggal Ambil Daun Singkong Sama Cabek Juga Belum Saya Ambil Jadi Nanti Sekalian Sekarang Saya Mau Ngambil Daun Singkong Dulu Nah Baik Teman Teman Karena Sekarang Udah Siang Jadi Saya Akan Memasak Daun Tangkil Jadi Saya Mau Masak Daun Tangkil Tapi Kita Di Pepes Aja Karena Di Saung Gak Ada Peralatan Jadi Saya Mau Mepes Daun Tangkil Di Pepes Aja Daun Tangkil Itu Enak Banget Jadi Saya Mau Ngambil Daun Pisang Dulu Buat Teman Teman Jadi Sekarang Saya Mau Siap 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 Mepes Daun Tangkil Digulung Sama Daun Ini Daun Tangkil Sudah Saya Cuci Tadi Gak Tidak Perlu Diberes Tinggal Digulung Diberes 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 dan disini saya mau naruh cabai karena saya nanti mau bikin sambal juga cabainya juga dipetik saja ini juga ada cerme ini asem nah jadi seperti ini ini tinggal di taruh ke api jadi nggak perlu lama-lama ini juga pasti matang jadi saya mau masak ini dulu nanti saya mau makan siang Hai Nah buat kalian yang suka kerajinan tangan suku Baduy kalian bisa kunjungi Instagram saya di at gallery tenun baduy di situ saya menjual kerajinan tangan suku Baduy mulai dari kain tenun tas kojak terus baju juga ada suku Baduy ikat kepala yang tadi saya pakai tapi sekarang saya enggak pakai karena lagi ada di Saung ada juga gula aren terus gula jahe dan beras kencur juga kalian bisa kunjungi di Instagram saya at gallery tenun baduy nanti saya akan taruh juga nomor WhatsApp saya di deskripsi jadi kalian bisa tanya-tanya langsung dan saya sendiri yang akan menjawab terima kasih dan selamat berbelanja Oke teman-tanya sudah saya pepes ya jadi sekarang saya mau makan enak banget saya nggak jadi bikin sambal ya karena nggak ada peralatannya saya nggak bawa dari rumah karena saya tadi nggak nggak ada rencana bikin sambal sama pepes daun tangkil jadi jadi cabainya saya gigitin aja jadi saya mau makan dulu setelah makan saya mau ke ladang lagi setelah itu mau balik enak banget saya mau makan malam jadi saya mau makan malam saya mau makan malam saya 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 pake lalapan terong saya suka banget terong lagi buat dilalap ini saya enggak cuci ya tapi ini bersih karena enggak pake obat juga terima kasih oke teman-teman jadi saya mau lanjut makan dulu kayaknya ini bakalan lama karena daun tangilnya mantap banget jadi sampai ketemu nanti di tengahan dan selamat menikmati nah teman-teman karena semuanya sudah beres saya lalapan sudah dapat cabai juga sudah dapat lihat-lihat ladang juga sudah jadi sekarang saya mau balik dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya hadirah limbah dui yang belum subscribe, subscribe channelnya hadirah limbah dui jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan haturnuhun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati